Ada 3 jenis golongan ikan cupang yang ada di dunia ini, yakni, cupang alam atau liar, cupang adu atau aduan, dan cupang hias. Ketiga golongan jenis cupang ini yang sering dipelihara manusia, adalah cupang aduan dan cupang hias. Sedang untuk cupang liar, hanya sedikit yang berani memelihara, dikarenakan tidak semua jenis cupang liar bisa ditangkarkan. Nah berikut, adalah beberapa jenis cupang liar yang ada di dunia. Dan dari semua jenis tersebut, hanya beberapa yang bisa ditangkarkan dengan habitat buatan. Yang pertama, ada beta splendens. Beta splendens ini berasal dari Thailand, dan mulai dikenal di tanah air sejak tahun 1970. Ciri fisik pada cupang liar ini adanya dua garis kecil pada tutup insang, serta beta splendens ini, termasuk jenis cupang aduan. Disebabkan sifat yang suka menyerang duluan dan memiliki daya tahan tubuh kuat tetapi gigi tidak tajam. Karena fisiknya kuat, banyak peternak cupang mengkawin silangkan cupang alam jenis ini dengan jenis cupang adu lainnya. Warna tubuh yang mencolok pada cupang Thailand ini adalah warna merah tua berpadu dengan hijau gelap. Rata-rata usia tertua pada cupang liar ini adalah 3 tahun, atau bahkan lebih, tergantung perawatan dari pemelihara. Yang kedua, ada beta belika. Ikan betah adalah nama panggilan jenis cupang belika atau standars beta, yang habitat aslinya berasal dari Malaysia. Ciri fisik terlihat dari bentuk sirip dan ekor, yang membentuk lingkaran dengan sedikit ekor. Biasanya ukuran jantan lebih besar dari betina, bisa mencapai 8-10 cm bahkan lebih. Dan keunikan cupang belika adalah bisa melompat tinggi untuk menangkap mangsanya, serta warna dominan pada cupang alam ini adalah warna hijau metalik. Yang ketiga, ada beta kokina. Cupang liar atau alam bernama beta kokina atau celorats ini, merupakan salah satu jenis cupang terkecil di dunia. Keunikan beta kokina adalah warna mata yang berwarna biru cerah, sedangkan warna merah atau biru mendominasi sepanjang tubuhnya. Habitat asli beta kokina atau celorats dari semenanjung Malaysia atau Johor Malaysia, serta dari Riau dan Jambi. Jenis cupang alam ini kini menjadi tren para penghobi cupang, dan sering diperjual belikan di pasaran. Yang keempat, beta kanoides. Beta kanoides atau snakehead merupakan cupang liar yang mudah dipelihara. Dan menariknya adalah warna dan bentuk kepalanya yang menyerupai kepala ular, atau mendekati kemiripan dengan kepala ikan gabus. Oleh karena itu, pemberian nama kanoides berhubungan dengan cana, nama ilmiahnya ikan gabus. Warna mencolok dari beta kanoides, adalah didominasi warna merah dan hitam serta putih. Habitat aslinya berasal dari sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sedangkan ukuran tubuh bisa mencapai 5 cm. Yang kelima, ada beta makrostoma. Beta makrostoma atau spot fin memang mirip dengan cupang kanoides, hanya yang membedakan adalah corak pada tubuhnya dan sirip serta ekornya. Habitat asli jenis cupang liar ini berasal dari Brunei Darussalam dan Sarawak. Sehingga jenis cupang ini sangat dilindungi oleh Sultan Brunei. Akan ada sanksi hukuman jika ketahuan membawa cupang Brunei dari negara tersebut. Tetapi sering juga ikan ini dibawa keluar secara ilegal. Keunikan dari cupang alam ini adanya noda atau titik hitam pada siripnya, serta warna yang mendominasi orange kemerahan dan hitam. Untuk ukuran normal jenis cupang ini adalah 6-7 cm. Yang keenam, beta imbelis. Beta imbelis atau sluger, adalah salah satu jenis cupang asli di perairan air tawar Indonesia, dan cupang alam ini sering dijadikan ikan aduan. Habitat aslinya berasal dari kota Medan dan Malaysia. Karena ia memiliki bentuk dan warna yang mempesona, tidak heran, jika cupang aduan alam ini sering dikoleksi para penghobi cupang aduan. Warnanya dominan hijau metalik atau biru metalik, dengan dasi berwarna merah, serta kepala berwarna hitam legam. Sering dijadikan aduan karena gigi tajam dan gerakan lincah, sehingga para peternak sering mengawinkan silangkan beta imbelis, dengan jenis lain agar mendapatkan teraduan yang lebih mantap. Yang ketujuh, ada beta maha chai. Beta maha chai berasal dari negara Thailand, yang berhabitat asli dari kolam-kolam rawa dan air payau. Beta maha chai ini sangat populer di kalangan penangkar cupang di Thailand hingga ke tanah air, sehingga menjadi golongan cupang alam primadona di pasaran. Cupang ini termasuk jenis aduan, dan tidak jarang jenis cupang ini sering dikawin silangkan dengan jenis lain untuk mendapatkan kualitas juara. Ciri fisik yang mendominasi adalah warna hijau metalik, serta ada juga warna hijau kebiruan metalik. Ikan ini cocok dijadikan ikan hias, dan menemani Anda selama bekerja di rumah akibat pandemi. Yang kedelapan, ada beta patoti. Beta patoti merupakan cupang asli dari Indonesia, tepatnya dari sungai mangar di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Rata-rata ukuran yang dimiliki berkisar 9-10 cm, baik itu jantan atau betina. Warna mendominasi adalah coklat di sekujur tubuhnya. Dan ciri fisik jantan memiliki beberapa garis horizontal, sedangkan betina memiliki garis vertikal di tubuhnya, dan sekitar wajah terdapat bercak warna hijau metalik. Yang kesembilan, ada beta pikta. Cupang alam beta pikta, berasal dari perairan air tawar dataran tinggi Jawa dan Sumatera. Ukuran beta pikta bisa mencapai 6 cm, serta warna fisik seperti cupang pucat. Dengan adanya garis vertikal dan sedikit warna hijau menghiasi bagian bawah tubuh atau sirip bawah. Dan bagian belakang dari pangkal dan ekor diwarnai merah-kemerahan, yang menjadi ciri khas beta pikta Jawa ini. Betina pikta sangat agresif, bahkan bisa membunuh jantan jika disatukan. Jika ingin memeliharanya, sebaiknya dipisahkan per akuarium atau botol. Demikianlah pembahasan kita mengenai cupang liar, jangan lupa buat subscribe dan komen, jika kamu punya pendapat lain.